Pria kelahiran Cirebon, 31 Januari 1938 itu telah membuat banyak karya. Selain menulis buku dan puisi, ia juga mengarang cerita pendek, novel, naskah drama, hingga esai. Baginya, buku adalah pintu masuk untuk mewujudkan semua mimpi. Beragam karya dan dedikasi aji prosidi terhadap dunia sastra telah menancapkan inspirasi mendalam untuk para generasi. Ia telah membuktikan bahwa konsistensi yang dibalut kejujuran bakal melahirkan banyak apresiasi yang diluar dugaan. Siapa sangka, ajib yang tidak punya ijasa SMA bisa dipercaya menjadi pengajar di kampus ternama di dalam dan luar negeri? Ia mengembuskan napas terakhir pada Rabu, 29 Juli 2020. Terima kasih. Terima kasih.